Kericuhan mewarnai demonstrasi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember yang menolak alih fungsi gedung kuliah menjadi sekretariat Rabu Siang. Dalam aksinya, mahasiswa sempat mengusir staff akademik di ruang rektorat hingga memicu keributan. Kericuhan ini terjadi saat puluhan mahasiswa melakukan pengusiran sejumlah staff akademik dari kantor rektorat Kampus Institut Agama Islam Negeri Jember Rabu Siang. Selain membakar ban bekas, mahasiswa juga sempat menerobos masuk barikade petugas keamanan kampus untuk memaksa menemui rektor. Kemarin semakin menjadi saat rektor tidak berada di tempat. Para mahasiswa menuntut agar pihak rektorat membatalkan alih fungsi ruang perkuliahan menjadi gedung sekretariat bersama. Pertama kita bergerak karena merasa diskriminasi, karena kita hanya punya tiga gedung di sana. Dan kita juga masih membutuhkan tahap akreditasi. Jadi masa di sana anak-anak mahasiswa masih ada yang akreditasi. Maka dengan ini tempat pun kita sungguh membutuhkan pada waktu itu. Mahasiswa kemudian memaksa wakil rektor menandatangani kesepakatan pembatalan alih fungsi ruang kuliah, namun ditolak pihak rektorat. Ternyata gedung itu juga masih dipakai untuk mahasiswa melakukan proses belajar-mengajar. Sehingga harus ada win-win solution besok apakah kemudian ini tetap dikembalikan sebagai pusat pembelajaran atau nanti pihak BEM dicarikan jalan keluar. Mahasiswa akan mengancam mengerahkan masa yang lebih besar jika tututan mereka tidak dikabulkan. Syekh Fulkus Mandani, Jember